Pemirsa UGTV Universitas Gunadharma ditunjuk oleh Asian University Sport Federation menjadi penyelenggara sekaligus tuan rumah Asian University Chess Online Championship 2021. Berikut laporan reporter Info Kampus dari acara pembukaan kejuaraan catur online antar Universitas Se-Asia 2021. Pada 2 September 2021 telah diadakan opening seremoni kompetisi catur internasional AUCC atau Asian University Chess Championship pada pukul 1 hingga 3 siang di auditorium kampus F8 Depok dengan kolaborasi Zoom Cloud Meeting dan live streaming dari UGTV. Opening seremoni ini dihadiri oleh Prof. Dr. E.S. Marjanti SEMM selaku Rektor Universitas Gunadharma, Prof. Dr. Agus Setio Budi MSC selaku Kepala LLDT Wilayah 3DKI Jakarta, Prof. Aris Junaidi selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dana Reisnis Ozola selaku Fight Managing Director, dan Xiu Yenqing selaku Asian University Sports Federation President. Kompetisi catur internasional AUCC diselenggarakan mulai tanggal 2 September sampai 14 September 2021 yang diikuti oleh 13 negara yaitu China, India, Iran, Kazakhstan, Saudi Arabia, Malaysia, Mongolia, Oman, Singapur, Sri Lanka, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Kompetisi disiarkan langsung melalui UGTV yang dapat diakses melalui pesawat TV channel digital 32 UHF dan channel analog 54 UHF untuk wilayah Jabodetabek, lalu dapat diakses melalui Play Store dan App Store dan live streaming dari web UGTV. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Fadila Khurianisa dan khurian bertugas, melaporkan langsung dari Auditorium Kampus F8 Depok, kembali ke studio. Sementara itu, dari 9 ronde pertandingan yang sudah dilakukan oleh para pecatur wanita, Pecatur asal India, Farsi Nivi, menempati peringkat 1 pecatur wanita antar Universitas Asia 2021. Ya, ragam kampus kali ini mengambil informasi dari rubrik ragam di tabloid Dwi Mingguan UG News edisi 420. Dalam acara workshop digital journalism, beberapa waktu yang lalu, nama Lulu Sabrina menjadi salah satu perhatian di workshop tersebut. Lulu, yang merupakan mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunaderma ini, berhasil terpilih sebagai juara 3 atas visualisasi data yang dibuatnya dengan aplikasi Flourish. Ya, betul. Saat di wawancara tim redaksi UG News, Lulu mengaku kalau sebelumnya ia belum pernah mengenal aplikasi Flourish. Makanya saat workshop, ia berusaha untuk fokus mengikuti arahan dari instruktur sekaligus narasumber workshop, Made Antoni Iswara. Baik pemirsa berlaku sudah Info Kampus untuk episode 100, saya Noviawan Rashid Ohorela, Dan saya Pipit Fitriya, beserta tim Info Kampus yang bertugas mengucapkan sampai jumpa pada Info Kampus episode ke-101, yang akan tayang Sabtu hingga Selasa yang akan datang. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!